Intro Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Amsal 13 ayat 19 sampai 25 dengan judul Bijak dalam Pergaulan Saudara, apa yang Anda pikirkan ketika kita berbicara tentang pergaulan? Biasanya pergaulan mengarah kepada anak-anak atau orang muda Tetapi apakah benar bahwa orang tua atau orang dewasa tidak perlu bergaul? Saya yakin jawabannya tidak Orang tua juga perlu bergaul, orang dewasa perlu bergaul sama halnya seperti anak-anak ataupun juga orang muda Hanya saja untuk orang dewasa atau orang tua lebih terbatas karena faktor usia Nah, pergaulan di dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata gaul yang artinya hidup berteman atau bersahabat Pergaulan merupakan salah satu cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya Nah, saudara, kata pergaulan ini bisa juga disamakan dengan interaksi yaitu satu peristiwa yang saling mempengaruhi satu sama lainnya ketika dua orang atau lebih hadir bersama-sama Mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain Itu bisa terjadi di dalam rumah, di sekolah, di tempat kerja, atau di lingkungan masyarakat Nah, berdasarkan penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pergaulan Nah, saudara, saudara, amsal 13 ayat 20 yang pagi ini kita renungkan bersama-sama berkata Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang Apa artinya? Amsal ini ditujukan kepada setiap orang Terlebih orang percaya, baik tua, muda, bahkan juga anak-anak Karena kebenaran bahwa bijak di dalam pergaulan sumber benar dan nyata adanya Setiap hari kita berinteraksi, setiap hari kita bergaul Baik itu dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman Baik itu di dunia nyata maupun di media sosial Relasi kita dengan sesama bagian dari pergaulan kita yang akan menentukan masa depan kita Nah, saudara, jika kita bergaul dengan orang bijak Maka masa depan kita akan jauh lebih baik Tetapi jika kita bergaul dengan orang bebal Maka masa depan kita akan menjadi malang Itu yang Alkitab katakan di dalam Amsal 13 ayat 20 Nah, itulah sebabnya kita harus benar-benar menjaga pergaulan kita Mengapa kita harus menjaga pergaulan kita? Karena musuh itu membuat rencana yang jahat atas kita Mereka berusaha merusak hal-hal yang baik Berusaha merusak pikiran yang benar Mencoba mengubah cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita Saudara, dengan siapa kita bergaul, demikianlah kita jadinya Kata-kata ini sering kita dengar sebagai ungkapan untuk berhati-hati di dalam pergaulan kita Pergaulan yang sehat seharusnya bisa membuat kita bertumbuh dan menjadikan kita besar Apakah kita dalam relasi dengan orang tua dengan anak Ataupun orang tua dengan saudara Ataupun anak-anak dengan saudara Anak-anak dengan teman di lingkungan pergaulan mereka Di rumah dan dimanapun mereka ada Namun bila kita salah menentukan pergaulan Kita akan dirugikan karena akibat dari pergaulan yang buruk tersebut Saudara, kebiasaan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik Kata-kata ini tentu tidak boleh kita lupakan di dalam menentukan pergaulan kita Dengan bergaul dengan seseorang, kita akan saling membagikan hidup Kata-kata teman kita itu, orang-orang di sekitar kita itu akan mempengaruhi pikiran kita Kata-kata adalah sesuatu yang sangat penting di mana Alkitab mengatakan bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya Sebab itu mari kita berbijaksana dalam bergaul sesuai dengan prinsip firman Tuhan Dan yang paling terutama adalah bergaulah erat dengan Tuhan sendiri Saudara, kita perlu bergaul erat dengan Tuhan bukan hanya dengan sesama Bergaul erat dengan Tuhan membuat hidup kita dikuduskan sebab Tuhan kita itu kudus Bergaul erat dengan Tuhan membuat kita mengalami berkat dan pertolongan Tuhan Bergaul erat dengan Tuhan membuat kita mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita Alkitab mengatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka Masmur 25 ayat 14 Mari kita bijak di dalam pergaulan kita Baik itu di rumah, di masyarakat, ataupun dimanapun Tuhan tempatkan kita Dan terutama mari kita bergaul erat dengan Tuhan Sehingga hidup kita menjadi teladan dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita Amin Tuhan memberkati firmannya Terima kasih telah menonton